Hey guys, dengan gue Raden di This is Wildstar And gue suka banget sama game ini Oke, first thing Graphics, atmosphere, pacing, battle-nya, exploration, character design, level design, sound, music-nya Lo sebut aja, gue suka semuanya Dan ini yang gue cari selama ini Setelah sekian lama journey gue itu mencari MMO yang bener-bener fix Ini cuma ini doang Iya, gue ngakuin emang Menurut gue, wow itu paling superior dibandingin semuanya Sampai sekarang belum ada yang jadi wow killer Iya, menurut gue yang kedua the best itu Guild Wars 2 Dan sampai saat ini itu belum ada Sampai gue nyangkut di Wildstar ini Oke, mungkin gue belum bisa ngasih full review-nya Tapi so far sampai level 15 ini yang gue alamin Itu fun banget Biasanya kalau MMO itu grinding itu cuman Lo bunuh ini Lo ambil ini, lo protect ini Wildstar Iya, lo juga hampir sama Kayak wow Tapi mereka ada variatif seperti lo bisa tanya Quest-nya lebih dalam Kayak lo menyelamatin siapa Lo bisa tanya siapa yang diselamatin Kenapa dan alasannya Jadi itu cuman bukan kayak blank shot Cuman lo disuruh sini Setelah itu sebalik lagi, backtracking Di Wildstar gak semua quest itu backtracking Ada beberapa yang lewat communicator Dan itu super efektif Dan gak ngabisin waktu lo harus Mondar-mandir Kesana kemari untuk mengambil quest berikutnya Oke, itu untuk quest-nya Dan exploration-nya Ini yang gue suka MMO Exploration Hampir semua itu gak ada Di beberapa MMO ada Tapi reward-nya itu gak Seperti apa yang lo harapin dalam exploration Wildstar Lo exploration Lo bakalan nemuin sesuatu Adapun itu tadi cerita Adapun itu Reward Adapun itu exploration quest Di pet lo Kebetulan gue Pet-nya itu exploration Ada mungkin yang gue pernah nemuin Hanya beberapa ada pintu Yang bisa dibuka oleh scientist Itu exploration di Wildstar Dan game ini tuh ngebuat kayak Exploration tuh gak sia-sia Gak cuman Ngebuka peta aja Tapi Ada sesuatu di dalam exploration itu Jadi Exploration tuh gak sia-sia Gak kayak di kebanyakan MMO lainnya Bahkan Ini yang menurut gue menarik ya Tapi Kalo kebanyakan orang Gak menganggap ini menarik Menurut gue Ini menarik Karena Exploration Lo nemuin Lore Cerita Di balik Kenapa village ini kebakar Kenapa village ini damai Kenapa village ini isinya wanita Semua itu Itu yang ngebuat Lo tuh Ngedalamin dalam game itu Lo Feel Dimana saat lo Merasa Bisa ngerasain feel Karakter itu berada disitu Dan Bisa ngerasain Apa yang terjadi Sama village Orang lain Lo udah terhanyut dalam game itu Dan Wildstar itu salah satunya Yang bisa memberikan Hal seperti ini Oke Next Battlenya Menurut gue So far Yang Dapet di gue Battlenya Itu MMO itu Guild Wars 2 Tapi setelah gue Kena sama wildstar Menurut gue Itu battlenya Lebih daripada yang lain Pertama Dia gak ada Tab targeting system Semua Manual Jadi Gak ada Lock-lockan Secondly Mostly Skill lo Semua mobile Jadi gak ada cerita Kalau misalkan Oh gue mau casting spell Gue mesti berhenti dulu Gak ada Ini Battle level 15 Tapi udah seramai ini Come on Gimana nanti Kalau misalkan lo udah level tinggi This Ini yang bilang Fun on grinding Walaupun Padahal saat lo ngekill Lebih dari satu Dia ada Double kill Triple kill Mega kill Setiap kali lo ngebunuh Itu Menurut gue Annoying Itu kurangnya dari Battlenya Di wildstar Oke Next Skill systemnya So far Sample F15 Lo bisa ngereset Kapanpun Skill itu aktif Maupun pasif Jadi gak usah takut Kalau misalkan lo pengen Narrow di skill Manapun Nanti bisa direset Sewaktu-waktu Lo gak harus Pergi ke vendor Lo bisa lakukan Pada saat itu Juga Selama itu Non battle Dan setau gue Nanti ada Namanya Dual Rolls Jadi kalau misalkan Gue expert Gue bisa jadi DPS Atau menjadi healer Oke next Crafting Untuk crafting ya Gue pribadi Gue gak begitu Big fan dalam Crafting Kalau di MMO Tapi kalau misalkan Gue bisa bilang Di wildstar Itu simple Lo bisa dapet Bahannya dari Salvage Item Dari Gear lo yang gak kepake Atau mungkin Lo bisa dapet Drop Dari mobs Yang lo kill Setelah lo dapet Lo ke vendor Dimana lo bisa gak crafting Setelah itu Lo tempatin barangnya Yang uniknya dari Craftingnya Wildstar Lo bisa nambahin status Sesuka lo Dimana nanti Ada probabilitas Kemungkinan Lo bisa fail Atau lo bisa Sukses Itu ada persenan Ntar di bawah kanannya Sebelah kiri Tombolnya craft Terus ada yang Lebih menarik lagi Jadi Lo bisa ngubah Kostum lo Lo tetep Mempertahankan status Lo Tapi lo bisa pake Kostumnya Caranya lo Mesti nyimpen Gear yang Pengen lo pake Tampilannya Di kostum itu Dan lo bisa Ganti warnanya juga Bahkan Misalkan gue nih Esper Gue pake light armor Gue bisa pake Tampilan medium armor Dan heavy armor Itu menarik ya Jadi Lo gak harus kayak Oh Gue Warrior Gue pengen pake light armor Disini bisa Selama lo menyimpen Gear Yang Pengen lo pake tampilannya Plus Lo bisa ganti Warna kostum Tersebut Selama lo punya Dyingnya Cukup lo beli sekali Itu bisa dipake Terus-terusan Oke Dan sekiranya Itu pengalaman gue Sampai level 15 ini Gue belum bisa Ngasih tau banyak Tapi Sampai level 15 ini Yang gue alami Seperti itu This is Wildstar Dan gue Raden Signing out Sia My formula for success Never take advice from strangers Trust me on this It's never failed Tung Yah Tung Yah Tung Yah Sampai level 15 ini Diğer